Indonesia Corruption Watch atau ICW menduga akan ada benturan kepentingan dalam penyelidikan kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo karena Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Rafael Alun lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN pada tahun yang sama, yaitu tahun 1986. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun akan bicara mengenai dugaan adanya benturan kepentingan tersebut. Alexander mengatakan, meski lulus di tahun yang sama dengan Rafael Alun, ia memastikan tidak akan ada benturan kepentingan dalam penyelidikan kasus harta tidak wajar Rafael Alun. Alexander mengaku saat rapat membahas perkara Rafael Alun, ia juga telah memberitahu kepada kolega dan rekan kerja di KPK bahwa ia mengenal baik Rafael Alun. Kemudian Alexander Marwata mengungkap ada tiga orang teman seangkatan di kampusnya yang juga pernah diproses oleh KPK. Kendati begitu, Alexander menegaskan hubungan tersebut tidak akan mempengaruhi proses penanganan perkara. Terlebih, pimpinan KPK tidak bisa mengintervensi penanganan perkara. Sebelumnya, peneliti ICW, Kurnia Ramadana, meminta Alexander Marwata mendeklarasikan potensi benturan kepentingan dan tidak melibatkan diri dalam proses penyelidikan Rafael Alun di KPK. Karena Alexander Marwata dan Rafael Alun lulus di tahun yang sama dari Stan. Kurnia mengatakan hubungan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi pernyataan ataupun keputusan yang akan dikeluarkan oleh Alexander Marwata. Adapun saat ini kasus harta tidak wajar Rafael Alun statusnya telah ditingkatkan KPK ke tahap penyelidikan. KPK pun telah meminta klarifikasi oleh Rafael Alun terkait harta tidak wajarnya pada 1 Maret 2023 lalu. Belakangan bahkan terungkap Rafael Alun tidak hanya memiliki harta yang tercatat di LHKPN yakni sebesar Rp56 miliar, tapi juga terungkap harta-harta lainnya. Termasuk memiliki safe deposit box berisi Rp37 miliar dalam pecahan mata uang asing yang diduga berasal dari suap.